Diisi dengan beberapa rangkaian acara penampilan oleh siswa-siswi madrasa setempat, acara milat ke-30 MTSN 3 Tapin beberapa waktu lalu berlangsung sukses dan meriah. Tidak hanya dihadiri oleh warga madrasa Sanawiyah 3 Tapin, perayaan milat tersebut juga turut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin beserta jajarannya. Muhammad Abdul Kholik, Kepala MTSN 3 Tapin mengatakan, sebelumnya ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah mereka laksanakan untuk mengisi kemeriahan milat MTSN 2 Tapin kali ini, di mana untuk kegiatan terakhir, rencananya akan ditutup dengan ziarah dan tabur bunga kepada para pendiri MTSN 3 Tapin yang telah meninggal dunia. Sedangkan terkait acara puncak MTSN 3 Tapin sendiri, diantaranya diisi dengan beberapa acara seperti jalan santai, pentas seni, hingga bazar gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jangan kemarin, insya Allah nanti akan ditutup pada besok hari, hari Jumat, di ziarah pada makam pendiri-pendiri matelas ini. Tapi hari ini adalah hari puncak acara kegiatan milat, yang di dalamnya tadi pagi ada sebuah kegiatan jalan santai, kemudian ada pentas seni, dan di dalamnya yang terpenting, diantara yang terpenting adalah pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini penerapan sebuah berikulum yang baru, berikulum merdeka, dan Alhamdulillah selalu kita, anak-anak bisa melaksanakan kegiatan P5. Yang nilai-nilai di dalamnya adalah, mungkin bisa ditenangkan nilai-nilai Pancasila, nilai kebicuran, nilai kebersamaan, nilai kekongroyong, nilai kemandirian, dan sebagainya. Saya sebagai Kepala Madrasah mengucapkan selamat milat kepada MTSN Ketapin yang ke-40 untuk suasana dan yang ke-30 untuk negerinya. Selamat, memudahkan berkah, dan tambah maju untuk ke depannya. Sementara itu, Kepala Kemenaktapin Haji Najwa Nor menyampaikan, perayaan milat ke-30 MTSN Ketapin ini, juga sebagai momen bagi pihak Madrasah untuk mengevaluasi perkembangan prestasi yang telah dicapai, sehingga hal demikian dapat memotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah dengan lebih baik lagi. Selain itu, bazar gelar karya P5 yang dihadirkan pada perayaan milat MTSN Ketapin kali ini, juga sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan kreatifitasnya, guna menjadikan mereka sebagai generasi muda yang mandiri, cerdas, dan inovatif. Milat juga mengevaluasi ini, sejauh mana sudah perkembangan yang capai ya. di MTSN Ketapin ini, teman-teman di KPN itu jadinya pertemuan prestasi. Sampai itu juga, hari ini digelar karya anak ya, dalam rangka pengembangkan asensi dari Kepulau Merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Ini salah satu ikon dalam Kepulau Merdeka itu adalah ada P5 ini, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sejauh mana anak itu bisa berkreatifitas, mengembangkan ide-ideanya, sehingga muncul produk-produk dari anak sendiri yang tentunya ini hasil olah ya, olah anak, hasil tempaan dari Bapak-Ibu gurunya, sehingga anak bisa berkreatifitas, mengembangkan usahanya dalam berentrepreneur, dalam berusaha. Jadi kita berharap anak-anak peneguri ini, bangsa ke depan seperti itu. Jadi tidak status apa ya, tidak mandek. Dia disamping menguasai ilmu pengetahuan, dia juga mampu berketerampilan yang besar.